. Pengurus PMI Kota Metro melakukan jemput bola dengan menggandeng perguruan tinggi, sekolah, hingga lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Pada Senin siang, PMI Kota Metro melakukan kegiatan pengambilan donor darah di SMA Kristen 1 Kota Metro. Donor darah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah sejumlah rumah sakit untuk mengantisipasi DBD. Peserta donor darah merupakan sukarelawan yang sebelumnya telah lolos tahap screening. PMI Metro menjamin stok darah dapat membackup kebutuhan darah untuk persiapan lonjakan kasus DBD. Masyarakat yang membutuhkan transfusi darah dapat memperoleh secara gratis dengan menggunakan BPJS. Masyarakat Metro kan sekarang universal coverage ya untuk pemerintah kota Metro kemarin sudah tercapai 7 persen. Nah, termasuk di dalamnya adalah untuk rembusi darah ini gitu. Insya Allah yang mempunyai BPJS sudah tidak bayar lagi. Di luar dari itu tetap digerakannya? Kalau di luar dari itu kemarin apa namanya kalau yang umum kemudian pas stoknya tidak ada nah itu untuk mengganti ada alat yang harus di jangka. Tapi kalau untuk masyarakat itu tidak. Untuk BSD ini berapa sih Bunda? Rp380.000. Per kantong ya Bu ya? Ya makanya BPJS ya. Makanya saya sarankan disini ayo bareng-bareng ikut BPJS. Jadi itu untuk penggantian alat ya bukan untuk membayar BMI bukan bayar-bareng ikut BPJS. Terima kasih telah menonton!